Ini pesta rakyat, di mana harus memilih pemimpin. Jadi jangan sia-siakan, saya sebagai Ketua Kabupaten Pasuran berharap pada masyarakat Kabupaten Pasuran jangan sampai golput, seperti itu. Nanti jangan, kalau sudah terpilih, jangan kritik ya. Ini penentuan ya, kalau mau kritik ini juga harus ikut aktif juga. Jadi hari ini adalah momentum untuk mengkritik sebenarnya. Jadi ketika nantinya sudah ditetapkan calonnya oleh Kabupaten Pasuruhan ada kesempatan untuk mereka berkampanye. Nah, kesempatan kampanye ini adalah kesempatan masyarakat untuk meluapkan emosionalnya, meluapkan pertanyaannya, aspirasinya, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah terpilih, dilantik kita malah merasa kecewa dan sebagainya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan Pemeriksa Harian Surya dimanapun berada. Kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasuruhan. Kita ingin mengetahui update terbaru persiapan KPU menjelang Pilkada Serentak 2024. Dan kita ingin tahu juga bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dan tentu saja kini ingin tahu, KPU memastikan bahwa Pilkada Serentak berjalan lancar, damai, dan aman. Untuk itulah saya saat ini telah bersama Ketua KPU Kabupaten Pasuruhan Mas Ainul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Mas ini, karena memang masih muda. Alhamdulillah. Baik, Mas Ainul saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada ya. Dan ingin tahu apa sekarang yang sudah dilakukan di tahapan Pilkada ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas silaturahim dari teman-teman media Tribun yang sudah mau berkomunikasi, sharing, berbagi untuk mempublikasikan seputar informasi di wilayah KPU Kabupaten Pasuruhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Pak ya. Silahkan Mas Ainul Yakin. Jadi saya Ainul Yakin, tidak tahu kenapa hari ini ini serba putih Bapak ya. Jadi padahal kita sebelumnya tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah janjian, jendengan mengirim surat kepada kami ya, untuk melakukan audiensi. Tidak tahu, hati saya kok langsung menggunakan baju putih. Mungkin ini adalah awal bagi kita untuk berkomitmen, mensukseskan penyelenggaran pemilu di Kabupaten Pasuruhan. Itu yang kita inginkan bersama Pak. Kemudian mengenai dengan pertanyaan tadi, sejauh mana proses hari ini, Alhamdulillah KPU Kabupaten Pasuruhan sudah melantik 4.527 pantarleh, pedugas pantarleh, di mana pedugas pantarleh ini yang kita ketahui adalah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terkait pemutahiran data, Bapak. Target kami kemarin dalam satu hari itu, secara rasional, kalau memang satu pantarleh itu bisa melakukan pencoklikan 10 masyarakat, maka harapan kami adalah 45.270 masyarakat sudah bisa tercoklit. Seperti itu. Sehingga ditargetkan selesai kira-kira tanggal berapa ini Pak? Harapan kami selaku komisioner Kabupaten Pasuruhan, karena kontrak daripada anggota pantarleh itu satu bulan, terhitung dari 24 Juni kemarin, sampai satu bulan ke depan. Mas Hainul, di dalam pemilu serentak kemarin, Februari kan sekitar 1,2 juta pemilih PBT di Kabupaten Pasuruhan, terus kemudian ada hasil mikronisasi, ada sedikit penurunan jumlah. Kira-kira nanti setelah coklit ini ada kemungkinan untuk menambah atau justru tetap berkurang? Jadi sejauh ini kita tidak bisa memastikan, Bapak, ya? Ada pengurangan atau penambahan, karena setiap hari masyarakat ini kan selalu berubah. Ada yang datang, ada yang masuk, ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah tentu harapan besar kami ketika momentum pencoklitan ini, kenapa setiap pemilu harus dilakukan pencoklitan? Karena apa? Untuk melakukan pemuat akhiran data. Agar data-data yang diinformasikan dari teman-teman pantarleh itu sesuai dengan data-data yang kita terima, yang kita miliki seperti itu. Ya, ya. Mas Anhil, sejauh tahapan pilkada ini dimulai, kira-kira ada kendala apa ya yang paling krusial? Atau juga mungkin gini, tahapan pemilu kemarin di pemilu serentak itu kira-kira yang menjadi kendala apa? Dan di pilkada ini apakah juga sudah ada antisipasi? Ya, kalau terkait kendala sejauh ini, dalam, karena proses mulai dari awal hari ini adalah terkait pemutahiran data Bapak ya, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya tidak mau berasumsi kepada persoalan nanti ke depannya. Artinya hari ini kita ikuti proses pendataan terlebih dahulu. Dan sejauh ini pendataan Alhamdulillah lancar dan baik. Terkait jumlah TPS, kemungkinan akan lebih berkurang ya Mas Anhil saat ini. Cuman pemilih di dalam satu TPS di pilkada akan bertambah. Nah itu untuk mekanisme agar nanti berjalan lancar, bagaimana pembagian soal pantaranya di setiap TPS? Jadi kalau kita mengacu kepada PKPU nomor 7 tahun 2024, di mana pasal 12, ayat 3, poin A menjelaskan bahwasannya jumlah TPS, itu apabila 400 orang, pemilih, maka butuh satu pantarlih Bapak. Oke, satu pantarlih. Ya, satu pantarlih. Jadi nanti setiap TPS minimal ada satu pantarlih. Satu pantarlih. Dan ini sudah mencukupi ya Pak? Sudah mencukupi, sudah mencukupi. Di keduanya adalah apabila melebih dari 400, bisa maksimal dua pantarlih. Seperti itu. Kabupaten Pak Suruan sendiri kan ini loh, mulai yang cukup luas ya Mas Anhil. Bagaimana soal pendistribusian logistik dan segala macam? Set jauh ini aman? Kemarin hari minggu kita sudah melakukan pendistribusian terkait atribut pantarlih. Jadi Alhamdulillah berjalan secara baik dan lancar. Jadi teman-teman PPK di masing-masing kecamatan, itu kita undang dibagi dengan dua sesi. Karena ada 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Pak Suruan, kita bagi dua. Jadi sisi siang dan sisi sore untuk melakukan pendistribusian pengambilan di gedung Kabupaten Pak Suruan. Ini super sibuk ini ya. Super sibuk. Jadi... Bagaimana dengan calon tunggal, Mas? Di Kabupaten Pak Suruan ada potensi untuk ada calon tunggal? Kalau persoalan potensi atau tidak, saya tidak bisa berasumsi Bapak ya. Iya. Itu yang kamu ya? Namun itu kan juga dibenarkan oleh perundang-undangan. Apabila memang memungkinkan. Mas Aindul, kita tahu ya menjelang perhelatan politik gitu ya, pemilu, pilkada, hal yang paling penting kita waspada itu kan berhidarnya banyak informasi-informasi hoax, bohong gitu ya. Masing-masing kontestan ingin menangkan calonnya masing-masing sehingga kemudian menyebar informasi-informasi. KPU sendiri gimana cara untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu Mas? Alhamdulillah, pada tanggal 29 Juni besok bertempat di Candrawilatitrapandaan, Perigen, kita akan menggelar sebuah pagelaran sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah tahun 2024. Oh, launching pilkada. Jadi disitu adalah kesempatan bagi kami untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasurwan agar tidak mudah mendapatkan atau memakan informasi yang masih belum diakui kebenarannya. Seperti itu. Itu nanti sebagai ajang untuk sosialisasi juga program KPU kemudian agar berisaran mancap. Mas Ainul, bagaimana dengan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilihan? Kita tahu kemarin kita sudah melakukan pemilu sentak sukses gitu ya. Tapi ini ada pilkada lagi. Bisa jadikan anak-anak yang generasi milenial itu merasa jenuh atau apa gitu ya. Bagaimana agar mereka tetap juga memperpartisipasi di pilkada? Jadi hari ini kami itu berkomitmen untuk merangkul seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Pasurwan. Baik dari jajaran kepolisian, toko ramil, toko agama, pemerintahan desa setempat. Untuk bersama-sama merangkul masyarakat agar apa? Agar memiliki sebuah semangat untuk menentukan pilihannya secara baik dan benar untuk memilih calon pemimpin. Karena ini kesempatan masyarakat, Pak, untuk lima tahun yang akan datang. Ini pesta rakyat di mana harus memilih pemimpin. Jadi jangan sia-siakan, saya sebagai ketua Kabupaten Pasurwan berharap pada masyarakat Kabupaten Pasurwan jangan sampai golput. Seperti itu. Nanti jangan, kalau sudah terpilih, jangan kita kritik ya. Ini penentuan ya, kalau mau kritik ini juga harus ikut aktif juga. Jadi hari ini adalah momentum untuk mengkritik sebenarnya. Jadi ketika nantinya sudah ditetapkan calonnya oleh Kabupaten Pasurwan, ada kesempatan untuk mereka berkampanye. Nah, kesempatan kampanye ini adalah kesempatan masyarakat untuk meluapkan emosionalnya, meluapkan pertanyaannya, aspirasinya, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah terpilih, dilantik, kita malah merasa kecewa dan sebagainya. Seperti itu pesan Pak Endul yakin, jangan golput ya. Jangan golput. Mas Endul, yang lain Mas Endul. Kita tahu di pemilu serentak marim ya, Pak Buar itu, fakta ini, politik uang itu masih terjadi Mas Endul. Nah, di perkataan ini kan ada potensi untuk itu. Nah, tentu untuk menghindari atau menghentikan itu masih butuh waktu panjang. Tapi setidaknya apa yang dilakukan APU, terutama di Pasurwan, agar ya setidaknya politik uangnya tidak menjadi makin masif itu Mas Endul. Bagi kami selaku Komisi Penyelenggaran Pemilu di Kabupaten Pasurwan, kami akan bekerja sama dengan Bawasru, di tingkat Kabupaten, akan merangkul berkoordinasi dengan Panwastam, BKD, sampai di tingkat desa, agar apa, manipulitik ini bisa dihindari oleh masyarakat. Iya, ini kita tahu sangat merugikan ya, Pak. Sangat merugikan. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi tadi sudah ada komitmen dari Ketua KPU, biar nanti juga jadi perhatian kita bersama, Pak Endul. Yang berikutnya, Pak Endul, kita tahu bahwa di beberapa daerah, kalau kebetulan di Kabupaten ini tidak ada incumbent ya, Pak Endul. Tapi pasti juga ada peluang bagaimana kalau misalnya terjadi ikut campur tangan penguasa, Pak, terutama misalnya PNS yang tidak netral dalam pilih keadaan serentak nanti, ini upaya KPU untuk mencegahnya seperti apa, Pak? Sementara ini kan saya tidak bisa, Pak, berasumsikan bahwa saya ini akan ada, apa itu namanya, calon incumbent ya. Kalau incat calon incumbent, jelas untuk hari ini tidak ada, karena Bupati sebelumnya Gus Irsad Yusuf sudah selesai dengan masa jabatan dua periodenya, kan begitu. Kemudian terkait netralitas ASN, makanya tadi di awal saya sampaikan, kita harus mengajak berangkulan dengan berbagai stakeholder untuk menginformasikan, mensosialisasikan terkait sejauh mana kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pilihannya, seperti itu. Jadi, itu nanti, ya kita harapkan tidak terjadi ya, Pak, ya. Tapi, kalaupun misalnya terjadi, sudah ada mekanismenya, kan, Pak? ASN itu harus melakukan apa? Ya, artinya ketika memang ASN pada waktu itu dinyatakan secara bukti, ya bukti yang kuat, bahwa mendukung salah satu Pak Solon, maka kita kasihkan sanksi, Pak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hari ini. Kita tidak ingin lah, itu terjadi sebetulnya. Tapi, kalaupun ada, nanti ada mekanisme di bawah, sesuai dengan melakukan itu. Baik, Pak Ainul Yakin, mungkin di ujung saya ingin menyampaikan ke Tribuners dan Pemahasi Harian Surya, dimana pun berada, harapan dari KP Pasuruan dan ajakan agar warga Pasuruan berpartisipasi di Perkada Serentak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, hari ini sudah dimulai untuk melakukan pendataan, pencoklitan bagi pendaftar pemilih pemutahiran data yang akan datang oleh petugas Pantarli. Sehingga, siapkan data-data Bapak Ibu untuk Pilkada 2024 yang akan datang. Dan, tadi jangan lupa, jangan golput. Yang terpenting, jangan golput. Tentukan pilihan Bapak Ibu untuk memilih pemimpin lima tahun yang akan datang. Ini menentukan masa depan Kabupaten Pasuruan. Baik, Tribuners dan Pemirsa Harian Surya, diobrolan saya dengan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Bapak Ainul Yakin. Kita berharap bagi kandas rentak 2024 di Kabupaten Pasuruan berjalan lancar, aman, dan damai. Saya, Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Mohon indir diri, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!